oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jadi di video kali ini saya ngeupdate video di bulan bulan Oktober ya yaitu kali ini saya bakalan memperbaiki satu buah televisi Chang Hong ya Chang Hong 40 dan kerusakannya seperti biasa bukan lampunya bukan mainboardnya melainkan sepertinya di apa namanya di layar ataupun di timing kontrol saya dulu Oke itu sudah mulai start nah lampu latarnya hidup hidup-hidup seperti ini Oke tentunya langsung saja ya kita buka televisinya untuk memperbaikinya cukup mudah skrup hanya beberapa biji 123 kemudian yang dibawah ini untuk membukanya Oke tentunya langsung saja ya usah berburu-buru nggak usah lama-lama berburu-buru langsung saja lanjut guys Oke teman-teman ini dia untuk timing kontrol jadi yang bagian mainboardnya enggak saya buka ya kan Nah untuk penampakannya itu kita bisa melihat seperti ini ini adalah panel inolog dengan seri perfect 400 haji-6 p1 ref c3 kita mulai dari sebelah kiri jalur PGL nampak disitu biasanya PGH disampingnya karena selalu berpasang-pasangan ya PGH kemudian PGL ya PGL atau bahasa lain atau PO atau vertikal get low PGH vertikal get high kemudian kemudian disini ada poin-poin yang lain juga ya kita lanjut geser ada tulisan PAA kemudian ini adalah IC DC2DC kemudian ini efromnya kemudian IC t-connya IC timing kemudian ada buah fleksibel selanjutnya kapasitor 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 dan disini ada tulisan PAA juga kemudian ada tegangan tulisan PGL juga kemudian poin-poin yang lain yang diperuntukkan atau digunakan untuk televisi ini jadi langkah awal seperti biasa saya bakalan mengukur tegangan-tegangan yang ada di panel ini yaitu kita hidupin dulu televisinya oke posisi sudah standby kita start sampai warna biru oke kemudian saya siapkan multi tester yang auto biar nggak sulit ya apa namanya ngukurnya ini baterainya kita mulai lemah udah lama nggak diganti oke kemudian seperti sebelum-sebelumnya ya kita probe hitam biar mudah ke bodinya eh probe hitam disini oke oke kemudian kita tancapin ke input terlebih dahulu oke input 12 volt ya inputnya itu kesini ya ke eh koil ataupun orang menyebutnya itu ya L induksi karena pesifatnya untuk mengangkat tegangan burst up ya 12 kemudian ada dioda out nah ini biasanya masuk ke IC DC DC kemudian ke VA tapi untuk yang kali ini sepertinya eh outputnya itu ada di IC VA itu outputnya dari IC sini bukan dari sini ke IC suite ya Hai alias untuk bors up nya oke 11,98 itu normal kita lihat tegangan standby nya oke tegangan standby nya ada ini sedikit saya besarkan lagi biar agak nampak ya nah kemudian ini ada tulisan pgh oke pgh nggak ada kemudian juga nggak ada biasanya kalau pgh pgh itu nggak ada karena di bagian paa nya juga nggak ada tegangan ya kita cek di paa kemudian paa nya langsung oke di paa nya setelah terjadi short ya short short circuit ada yang nge-short oke saya matikan dulu ada yang nge-short di jalur paa paa ini ya jadi paa itu fungsinya untuk tegangan sekitar 16 volt untuk memberikan tegangan kepada kop ya bisa juga dipungsikan sebagai gamma nya juga atau paa sama halnya dengan vcom namun vcom kan tegangannya lebih kecil sekitar 5-6 volt nah dari dari paa ini ini jalurnya satu jalur ke seluruh kop kemudian eh dia kemudian nah sumbernya itu dari sini dari tr seperti tr suite eh saya nggak begitu kelihatan berapa serinya itu dari sini nah itu sumbernya dari sini dari kaki ini kemudian seperti tr suite ya ataupun mosfet nanti kita lihat datasheet nya bisa dilihat di Google kemudian VAA itu hanya dari sini dari isi sini yang saya sebutkan tadi dari eee borch up nya masuk eee coil atau eee lilitan ke dioda masuk ke IC DC DC kemudian di-out kan lagi ya menjadi VAA atau 16 volt di suite oleh IC ini jadi fungsinya juga sebagai ya pengaman juga atau protek ya jika ada yang nge shot eh nggak langsung kebakar IC nya tapi ditahan dari tr ini kemudian juga menghasilkan tegangan PGH dan lain sebagainya ya PGL juga jadi kita fokus ke bagian yang shot ini disini nah shot ini ya atau lari kesini kita bisa terjadi karena kapasitor satu kapasitor kemudian yang kedua salah satu cop itu ada yang rusak nah untuk memastikannya tentunya kita harus cari kapasitor kemudian menggunakan eee DC MBR atau penghancur shot jadi nanti akan ketahuan tentunya jalur yang kesini itu kita harus putus dulu ini sebagai antisipasi atau pengaman saja agar tidak ada feedback nya langsung kesini sehingga merosak pada IC ini bisa dipotong dari sini karena ini sumber utama atau dari pangkal sini put dari tr ini bisa kita coba ya oke tentunya saya coba putus dulu jalur disini lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke teman 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 setelah jalur yang menuju ke IC DC DC nya itu kita putus kemudian kita gunakan ini ya MBR untuk mengetahui bagian rusak saya adjust di lima pole ya kita coba ya kita coba sembari kita perhatikan bagian mana yang kelihatan hangat ataupun kebakar namun sebelumnya anda bisa proses cepat yang lainnya itu mengukur resistansi dengan melepas ini mana tau yang shot di sebelah kiri bisa juga seperti itu langsung saya mulai posisi MBR 5V yang hitam ke ground ke ground itu dimana saja sebenarnya kemudian kita tanjakan ke jalur yang shot tadi di PAA bismillah oke itu sudah ketahuan terbakar itu kosong yang satu ini teman-teman biar saya deketin lagi itu sudah sangit warnanya sudah mulai apa namanya mungkin tidak terlalu kelihatan ya dari apa dari kamera tapi warnanya sudah hitam karena saya saya adjust di 5V kemudian untuk ampere nya hanya sekedar untuk mengetahui yang yang panas saja oke oke sepertinya itu sudah tidak ada nge-shot nya lagi karena dia sudah kebakar kemungkinan shot nya sudah hilang di kaki IC yang satu ini ah maaf kapasitor oke kita angkat kemudian yang kita akat tadi atau kita putus tadi kita bisa sambung ulang kita ambil jamperan dulu kita jamper selamat menikmati oke kita ukur lagi apakah masih ada resistansi nya yang ini ke ground yang ini saja tempelkan ground kemudian kita ukur lagi oke 51 kg nampaknya sudah tidak ada shot lagi ini C nya pun juga tidak shot lagi setelah tadi keluaran asap sedikit kebakar disini oke oke sama 56 kg kita hubungkan PA ini oke sudah terhubung ke kaki resistor nya nah itu seperti itu berarti jalur ini sudah tidak ada lagi nge-shot nya oke sekarang tentunya langsung saja kita hidupkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim oke posisi media ini sudah keluar jadi intinya kerusakan tipi ini adalah di bagian satu buah kapasitor memang seringkali saya sebenarnya sudah ada ya untuk panel yang rusak pada kapasitor tapi ini berbeda ya tidak sama jenis panel nya brand nya sih sama Inolook pada waktu itu tipi apa ya sub atau toshiba rusak seperti ini kapasitor namun berbeda ya dia menggunakan SDC-DC bukan AUO tapi menggunakan ini INX ini berapa 1N518 dengan rusak kapasitor bagian yang ini ini saya congkel aja ini yang ini nah sudah menghitam warnanya berbeda dengan yang lain jadi anda juga sebenarnya bisa melihat kalau menemu apa jalur yang short seperti tadi anda bisa melihat kadang-kadang kalau sering dihidupin dia kalau short itu warnanya itu berbeda dengan yang lain ada sedikit mungkin kalau coklatnya coklat tua gitu ya karena dia short oke mungkin disini saja ya teman-teman ya video dari saya semoga kali ini bisa bermanfaat bagi teman-temanku semua terima kasih telah menonton lanjut untuk video yang lain karena kita kalau konten insya Allah masih banyak kerjaan kadang-kadang gak sempat terima kasih